Perang Mutrah Peperangan ini tercatat di dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar dimana tentara Islam yang berjumlah 3.000 tentara melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani Sebab terjadinya perang ini adalah Rasulullah SAW mengirim surat melalui utasannya Haris bin Umair RA kepada Raja Busra Setelah utusan ini sampai di Mutrah, yang itu telah takdir di Nur Nyodania Ia dihadang dan dibunuh Padahal menurut ada yang berlaku pada saat itu dan juga berlaku hingga sekarang Bahwa utusan tidak boleh dibunuh Dan kapan saja membunuh utusan, maka berarti menyalakan pengumuman perang Rasulullah SAW marah akibat tindakan jahat ini Beliau mengirim pasukan perang pada zumadil awal tahun 8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Haris Sabda Rasulullah SAW Jika Zaid mati syahid, maka Jafar yang mengatikannya Jika Jafar mati syahid, maka Abdullah bin Rawah yang mengatikannya Ini pertama kali yang Rasulullah SAW mengangkat 3 panglimas sekaligus Kerana beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tidak tertandingi pada waktu itu Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an, wilayah Syam Dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balkka bersama 100 ribu tentara Dan bergabung bersama mereka, kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani berjumba 100 ribu tentara Hingga total musuh yang berjumba 200 ribu tentara Setelah para sahabat bermusyawarah Sebagian dari mereka mengatakan Kita mengirim surat kepada Rasulullah SAW Agar beliau menambahkan kekuatan tentara Atau memerintahkan kepada kita sesuatu Lalu, penglima kaum lismin yang ketiga Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu Nyemangati mereka seraya mengatakan Wahai kaum, demi Allah Sesungguhnya, apa yang kalian takutkan Sungguh inilah yang kalian cari Yaitu, mati syahid Kita tidak memerangi manusia Karena banyak bilangan dan kekuatan penjataan mereka Tetapi kita memerangi mereka Karena agama Islam ini Yang Allah muliakan kita dengannya Bangkitlah kalian memerangi musuh Karena sesungguhnya Tidak lain bagi kita Melainkan salah satu dari kedua kebaikan Yaitu, menang atau mati syahid Maka, sebagian mereka berkata Demi Allah Ibn Rawanah benar Lalu mereka berangkat sampai Mereka tiba di Balkar Tempat musuh berada Ini menunjukkan Betapa besar keberanian para syahabat Dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah Zaid bin Haris Panglima pertama yang ditunjuk Rasulullah SAW Kemudian membawa pasukannya ke wilayah muta Gak pasti bukan saling berhadapan dan sengit Komandan pertama ini Menebasi anak-anak panah musuh Sampai akhirnya tewas terbunuh di jalan Allah Dan mati syahid Bendera pun beralih ke tangan Ja'far bin Abu Talib Sepupu Rasulullah SAW ini Berperang sampai tangan kanannya putus Bendera beliau pegangi dengan tangan kirinya Akhirnya putus juga oleh jatah musuh Beliau berusaha mempertahankan bendera dengan cara memeluknya Sampai beliau gugur oleh senjata lawan Setelah itu Datanglah Abdullah bin Rawaha Setelah menerjang musuh Ajal pun menjemput beliau di medan perang Syahid bin Arkam Mengambil bendera yang telah tak bertubuhan itu Berteriak memanggil para sahabat nabi Agar menentukan pengganti pemimpin kaum muslimin Maka pilihan mereka jatuh kepada Khalid bin Walid Dengan kecerdikan, kecemerlangan, dan siasat strateginya Kaum muslimin berhasil memukul Romawi Hingga mengalami kerugian banyak Keberanian dan kepahlawanan Para sahabat dan pramutra Benar-benar membuat kafir Qurais heran Dan seperti tak percaya Hal ini karena Disamping jumlah kaum muslimin yang masih sedikit Dan Qurais mengetahui Betul-betul kekuatan kaum muslimin Tetapi Romawi berani di lawannya Kekuatan kaum muslimin yang demikian kokoh inilah Yang mendorong terserbarnya Islam Keseluruh dunia Perang Mutah Benar-benar memberi modal dan spirit umat Islam Untuk menjadi bangsa yang besar Dan berpengaruh di dunia Semoga Allah SWT memudahkan kita Untuk meneladani semangat juang mereka Dan berpengaruh di dunia Dan berpengaruh di dunia Terima kasih.